Sebuah truk tronton terlibat kecelakaan lalu lintas menabrak truk trailer yang berada di depannya di Jalan Solo Semarang, Boyolali. Akibat peristiwa tersebut, bagian depan truk tronton ringsan, namun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Solo Semarang, tepatnya di Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali pada Senin pagi. Truk tronton menabrak bagian belakang truk trailer yang berada di depannya. Akibatnya bagian depan truk tronton ringsan, tanpa ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa itu. Kanit gakum saat lantas Polres Boyolali, Ibda Bambang Nova menjelaskan kecelakaan bermula saat truk tronton dan truk trailer berjalan searah dari Semarang menuju Solo. Sesampainya di lokasi yang kondisinya menurun, truk tronton menabrak bagian belakang truk trailer. Lebih lanjut, Ibda Bambang Nova mengatakan dugaan sementara kecelakaan tersebut akibat kurangnya menjaga jarak saat kondisi jalan menurun. Sebabnya tidak menjaga jarak untuk truk tronton yang di belakangnya. Karena posisi pada saat di TKP itu memang sedikit turunan. Dan evakuasi, Alhamdulillah saat ini sudah selesai, dibantu juga warga masyarakat untuk membersihkan puing-puing dari kaca. Meski tidak ada korban jiwa maupun loka-loka kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan hingga sekitar 3 km dari dua arah. Selama proses pemindahan truk tronton yang ringsek pada bagian depan, polisi melakukan rekayasa arus buka tutup jalur. Selanjutnya, truk trailer dan truk tronton yang ringsek pada bagian depan tersebut diderek menuju kantor saat lantas Polres Boyolali untuk proses penyelidikan lebih lanjut.